Bupati Kebumen Arief Sugianto mengikuti Gowes Napaktilas Jalur Pipa Transmisi Kebumen Bukit Simacan Kiai Doglek bersama karyawan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Kamis 18 Agustus 2022. Turut mengikuti Gowes tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Nyonya Iin Windarti Arief Sugianto, Segda Ahmad Ujang Sugiono, Asisten Dua Segda Rini Kristiani, Kabak Perekonomian Alvia Diana Nita Zulfa, serta para Direktur Pimpinan Forum BUMD Kabupaten Kebumen. Gowes ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia dan hari jadi ke-393 Kabupaten Kebumen. Gowes mengambil start dan finish di halaman kantor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dengan jarak tempuh kurang lebih 14 km. Di sela-sela Gowes, Bupati Kebumen dan rombongan mengunjungi instalasi pengolahan air unit pejagoan milik Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kebumen melihat langsung pengolahan air yang akan didistribusikan ke masyarakat. Menurutnya, air yang dikelola Perumda Tirta Bumi Sentosa sangat baik. Airnya sangat sehat dan cernih karena telah melalui berbagai proses dan juga dilakukan penelitian. Saya ada di instalasi pengolahan air pejagoan milik PDAM, BUMD kita semuanya. BUMD Kabupaten Kebumen, bagaimana proses air ini sehingga dikatakan sehat, lebih sehat daripada air sumur. Pertama, air dari sungai Lugulo, kemudian ditampung di bawah, diendapkan, kemudian dinaikkan ke atas di sini. Di sini juga diendapkan lagi, kemudian diproses ada 6 lubang ini. Ada pencampuran dengan beberapa obat ya, supaya pengendapannya lebih baik. Kemudian juga penyakit-penyakit ini juga akan mati. Setelah dari 6 lubang ini, nanti akan masuk ke ritmo yang cukup panjang seperti ini. Ini ada jaring-jaring seperti rumah tawon. Di sini juga diendapkan lagi, sehingga nanti endapan-endapan itu akan terpisahkan dari air. Kemudian akan masuk ke beberapa lubang lagi, dan terakhir masuk di penampungan besar. Kapasitas di sini kurang lebih 50 liter per detik. Kami sampaikan kenapa air PDHM itu lebih sehat daripada air sumur. Pertama, kalau kita lihat air sumur itu seolah-olah jernih, tetapi ketika diberikan ritmo tentang kesehatan air, dia akan terkumpul sehat-sehat seperti FE, kemudian apalagi? Kapur-hapur. FE dan kapur akan menjadi satu, jumpalan-jumpalannya. Itu akan terlihat ketika para ahli yang melaksanakan. Jadi masyarakat kebumen gunakan air sehat PDHM supaya apa? Supaya terhindar dari stunting. Ini sangat penting sekali. Kalau dasar airnya sudah sehat, insya Allah anak-anak kita akan tinggi-tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kebumen juga memberikan penghargaan kepada 12 orang karyawan berprestasi dan berkinerja baik dengan kriteria penilaian dari kemampuan melampaui target pekerjaan, ketepatan waktu dalam pengerjaan tugas, menjaga rahasia perusahaan, kedisiplinan, loyalitas, kejujuran, kreativitas, inisiatif, inovatif, dan penyelesaian masalah di lapangan. Arief mengatakan pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Ia sangat mendukung dan berharap menjadikan semangat bagi seluruh karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya, aktif memberikan inovasi-inovasi untuk memajukan perusahaan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.